Jadi namanya kajian itu panggah penting bororawuh. Hasilnya apa? Ini aku sangat berharap mengibat pelatihan menteri-menteri selesai, menteri sampun mulai bekerja, aku ingin sangat ada Pak Hindro Periono yang dulu diaktif di BIN plus yang lain-lain kempal, di-SK oleh Menteri Nopo Kepala Negara membuat semacam pansus Nopo-Nopo lah kami gak tahu namanya. Tim untuk penelitian dan untuk menyelamatkan sejarah bangsa. Hasilnya wong lio katingamuk rawani, wong kuih resmi aparat kok, profesor ikut di situ, ahli DNA ikut di situ, yang punya manuskrip buku nasab sampai ribuan buku nasab dari internasional dirawuhkan ke situ, yang pro-kontra dirawuhkan ke situ, yang ahli kimia, buku yang beda tadi, ini nyatun anaknya telur, buku ini nyatun anaknya papat, di tes pakai zat karbon, tulisan ini asli apa palsu, itu nanti bisa diketahui pakai zat karbon. Hingga hasilnya kelir tenan baru rawu. Langkul tiba-tiba aku duduk ramah salah, yang panceng nawaitun juga, kemurnian nasab keturunannya Nabi. Harusnya orang itu bersikapnya, timbang jenengku ditulis yang kuno, durai Nabi malih campur-campur rakaru-karuan. Mending jenengku corekan, rawsah masuk kuno, yang penting keturunan Nabi jadi mur, mur. Murni ini pasti ini. Ini sama panggah ngotot, dicantol ini kuno, dikajingku khawatir dicorek ragilem, berarti singmok perjuang ini duduk memurnikan keturunan Nabi. Singmok perjuang ini jenengmu dewi. Pesanku loh, bahaya keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Cuma kadang repote wong ahlu sunnah wal jamaah ini kadang pengen sukih lah tiba-tiba keturutan sukih. ini kalau repot ini. Repot korang ini. Hah? Pengen sukih lah tiba-tiba keturunan keturutan jadi sukih berjalan repot ini. Karpi sukih kacung nyambut kait tenanan lah tiba-tiba rasido melarat ini berjalan sukih tenan. peneran Allah masalah lah Sintina Muhammad kulah ini membelani hadis Nabi membelani sunnah Nabi lo sunnah kok diaran ini tak belani teman-teman baru kayak kada anak kulah sing apal Quran ngewonten mantu sing apal Quran ngewonten sing dokter loro sing teng taiwan biasiswa loro sing denmark setunggal wes baroka wes baroka bucah kondok alumni kuloy sak gerdekan penerimaan PNS gini sing ketirin ramek kursi di luru dan om biyoan ya biyoan ya telok betapa barokahnya lak kita ini es 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 sun kan nabi contoh malih selametan selametan ini jahan sunnah pol sunnah pol lalu kok yenek lalu golongan di luar ahlu sunnah sing ngarum ngarum ini sel selametan selametan pertama sing diharum di rumah duka setelah mayat dikubur tamu-tamu di pinara akateng dalam diparingi kenduren yang dikubur jeneng tumpeng ungkur ungkur apa ini jeneng bu jeng ungkur ungkur orang di luar kita haram masak-masak di rumah duka haram makan bareng kenduri di rumah duka ngunuk hidram apa yang ngunose hadis bukhari hadis bukhari nomer 5417 nali kondoro siti Aisyah keseripan kadah sangat kaum ibu samir rawuh kempal takziah bareng mayat di buddha ini harap dikubur sing takziah ini kipodo wangsul karek keluarga sanak famili koncotonggo sing dereng wangsul saat itulah di rumah Ndoro Aisyah diwontenakan masak talbinat dan bubur tarit talbinat puniko susu direbus ben kraus manis dipun campuri kurmo mengkilekpun umup kurmo pun campur susu disaring mengkida doslek lagi dicampur akan bubur jenang jenang sung-sung nopo-nopo mateng Ndoro Aisyah dawuh kulnaya maksoron nisa monggobu dipun lahabi dipun dahar estu ingsun Aisyah mireng garwokulo kanjeng nabi dawuh at-talbinah mujimmatun lifu'adil marid daharan talbinah utawi buceng ungkur-ungkur menu makanan dihidangkan di rumah duka setelah mayat dikubur di bahasa arab namanya talbinah yang meriki jenengi buceng ungkur-ungkur mujimmatun lifu'adil marid isong gawe tenang manai wong sing tasneri mau kesu kesusan saya napa awan berarti selamatkan dengan saya le enek hadise sohaif bukhari binah napa sunnah le wis ngreti enek hadise panggah di haram haram ini si ngaram ini ku salah opora bener salah salah pora bener wis oleh contoh loro zaman melo ahlu sunah podo karo sunai kanjeng nabi begitu keluar dari ahlu sunah ketoroni kembali pada kuran sunah kembali pada kuran sunah lah tiba mengingkari sunah bahaya betul kita ini zaman takjak ngaji itu cukup berat bes oleh lor lor Allah masalah lah sintina Muhammad terus sampai bitung dino oke selamat tani lor orang di luar kita ngarani kuih kejawen selamat dan bitung dino bukan ajaran islam katanya itu pengaruh keja kejawen nah kejawen pengaruh dari agama hindu berarti bitung dinoan itu pengaruh dari ajaran hindu pulau bolak balik tembali tembali rasum bitung dinoan padahal mereka pabri hindu salah orang yang menuduh katanya bitung dinoan pengaruh ajaran hindu balilo mayoritas hindu rasum bitung dinoan halo lah terus lep pancen ajaran islam marzuki kudu iso menunjukkan hadisnya tak jawab yes tak jawab yes hadis hadis ini kitab ad-dibad nopo kitab ad-dibad syarahnya sahih muslim just kali halaman 490 riwayat dari seorang akabirit tabiin tokoh tabiin namanya imam towos wa'isnaduhu sahih riwayat hadis ini sahih innal mawta yuftanun setune wong-wong kangwus podo mati kui bakal diparingi coba ujian pertanyaan fi kuburihim yang dalam alam kubure sabahan suwene pitong pitong dino fakanu yastakibpun milo meniko para sahabat murid kanjeng nabi memustahapkan mensun mensunahkan anyud ama anhum supaya diadakan acara sedekah makan anhum ganjarani kangis sing podo mati waw tilkal ayam sakjiru ini pitong dino lung enak hadisi kok diarani bin ahwi biya tokang kepribent doyuh dilanjut maden Allah masalah lah sindana muhammad lo saban acara kok enak mangan ku biya enok aja langge tahlilan mangan tibaan mangan rapat mangan duduk kondasi mangan masang kudok kudok mangan arab budal kaji mangan wes pokok enui menungsoi mulai lahir sampai mati serba mangan tas lahir mulai cekok bidan langsung bro kawan mangan pitong dinon jeneng anak kali akik kawan mangan pitong tahun disunati mangan salawi tahun wali manikah mangan seketahun syukuran budal kaji mangan wang sul kaji mangan haul mangan wang tuhan esedow hari pertama sampai ketujuh mangan man lakui piye kok acaranya serba serba mangan pororawuh jawab pancen yang ngonuk kui zamannya nabim bian kita ini karek nerus apa yang sudah dirintis sejak zaman kanjeng nabi marzuki lek kondo zaman nabi yang ngunuk kudu iso nunjuk ini kitab tak duduk oke judulnya kitab ar-rasail salafiyah ar-rasail as-salafiyah karangan muhammad bin ali bin muhammad as-shawkani halaman 46 kanas sahabat ar-rasidun yajetami'un dahulu para sahabat khulafa'u ar-rasidin para sahabat puniko gak ada kebiasaan yajetami'un kumpul-kumpul fi buyutim dirumah-rumah coro meriki rutinan ni guluh yasinan wa fi masajidihim juga kumpul di masjid-masjid wabainahum nabiyuhum nabi ada diantara mereka berarti nabi rawo acarane nopo yatana sadunal as'ar saling bergantian melantunkan sair-sair coro meriki dibaan gitu manake burdan wayatada karunal akbar saling bertukar khabar sing pengalaman maju menyampaikan informasi kultum lah pidato didik-didik usai selesai boten langsung bubar wangsul wayak kulun wayas rabun ngunukui hadisi wayak kulun wayas rabun dahar ngunjuk lagi hubar jadi lewong alusuna ngunukui pancen kawit zamani nabi ngunukui dong paham ke terus enek hikmai lo paru rawu akeh selamatan kui sangat membantu anggaran negara 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 dereng sakit ngaji honorer yang pantas honorer teng kecamatan honorer teng SD halo honorer teng Pemkap ini ku paling gaji ini patah ngatus lima ngatus jauh dari cukup guru MI gajinya patah ngatus lima ngatus guru TK muslimat telung ngatus patah ngatus guru TPK rong ngatus seket cukup biye itu kok ini ya halo guru guru dininya satu seket kadang gak dibayar guru langgar belas gak dibayar untung masyarakat ini KNO usum berkat usum selah metan guru ngaji guru MI nominal gajinya memang gak banyak tapi hampir setiap hari ada perbaikan gizi kok perbaikan ya gizi pol wong ayam kule wah jen mantep esing iso mati ngadek tenang wui wis bayaran didik rausum selametan wui jen sangat sangat membantu negara guru MI gaji telung atus panggah lemu-lemu guru diniah guru pondok guru tepeki gaji telung atus panggah lemu-lemu memang gaji didik tapi berkati kak leren leren cocok porak makanya selametan itu pen penting kati iya enek dal dal lewaw sampun toh poror awo apa gandara ini iso ketrimon yang mayit sampai kah pahala selametan sampai ke mayit jawabnya nyampe wong gak balik sama nak kirim barang kok gak balik berarti teko kan wong toh balik perakui tahlilan oh rak berarti ini ngomong serius kok jadak ngunuh kipi hadis riwayat imam bukhari halo imam bukhari nomor 2563 ya ya rasul allah inna ummitu wufiyat wahai rasul estu emak kula sampun sedo afalaha ajrun intasodak tu'an ha punopo ibu kulo angsal ganjaran menawi kulo ngawon tenakan sodak kok selametan ganjaran ini kan emak sing sedo selametan tau jenengi nabi jawab naam apa naam di kalangan di luar ahlu sunnah jamaah diarani percuma sia-sia rata kong lak kok biye wang hadisi lho bukhari lak dipreteli siji-siji sing diwajah apa saudak nyampe hadisi sambun saudak bau hadisi sambun liane saudak enek moco yasin kui kitab bulu ulmarom halaman 107 riwayat imam hakim abu dawud dinyatakan sahih oleh ibn hibban yang kedua al-jami'us sohir joskaleh halaman 178 riwayat bayhaki juga sahih kalimat hadisnya ikro'u ala mautakum yasin wong-wong sing wismati kuwi tirose nabi wacakno surat yasin ke hadisi sohir kurang kenah beda jane kurang kenah beda jane kalau yang dijamik sohir mangkor yasin ibtiqo awaj hillah kufiro lahum tak dam ming dambih sinten engkang maus yasin padus ridone gusti Allah sedoyo dosa kalepatani dipun ngapuro ramilo meniko ikro'uha inda mautakum wong mati wacakno surat yasin bentu sanedi ngapuro dilapura lah kok enek moco alif lamim dalikal kitabu laroi bafi ngunopura tahlilan sampe lillahi mafis samawati wa mafil art malato kota lanabih wakfu ngih ngoteniku ngih widalile pundi marzuki kitab hadis almu jamul gabir karangan atau browning juz 19 halaman 220 21 iza anamitu faal hidni dawuh nabi besok le aku mati duduk no liyang lahat kulon ngerang ini duduk liyang lahat liyang lahat duduk kuburan le wis kiro kiro 1 meter setengah no balu bagian kulon di hitel woi kenapa ditelawa di kau dirong lama kem mayitin di dilebok kerawaan niku terus diparing kayu ngeten nabi ngengkenda melahat nge-nubui jangan cerdas cerdas dan beradab cerdasnya gimana makam biasa lurus nge-nudok mayitin mau dilek pojok terus kayu dimiring ini iya lak sing nguruk kui sing nge-dek nge-dek dah kuru-kuru lak sing nguruk nge-dek bolo ini dimana wong lima terus ngidik ngidik kayu jepluk dan penyet mayitin supaya pas didek didek kayu gak terbebani berat-berat maka lek coro nabi mayitin selobok dimiring ini lagi kayu didek ini nomor loro sopong ngerti sing dikubur kui orang yang kita harus beradab padanya ngubur kiaimu ngubur wong tuamu ngubur moro tuamu ngubur gurumu lek jejek ngotendok mau idek idek sama ngadek persis nengdur jasati kiaimu lehera paten duit otok kromo toh ngadek ngidek nengdur jasati makmu lek dirong neng ini angini ngidek lemah enggak lurus persis orah sak dure jasati mayit mayit nengdur dong ngobor tak baleni iza ana mit tu fa al hidni besok le aku mati gawek no liang lahat beten sekedar liang kubur liang lahat fa fa iza wadak tanif lahdi fakul naliko saman deleh jasat kuneng liang lahat sambil moco bismillah wa'ala millati rasulillah ni kudungan deleh mayit bismillah wa'ala millati rasulillah semah sunnah aliyyad durab sanan mari ngunuh uruk dengan tanah kadang enek padas enek watu-watu padas watu-watu kerek no yang didesek ini tanah lembut niki jadi ngubur halus yang ngerti watu kedi-kedi di raprok raprok kayu ini pedot ngenei sirai mayit bar sumak trok indarok si bifatihah dil bakoro wakati matiha lewes mari ngubur aku wajak no kawitani surat bakoro lan pungkasane surat bakoro kawitan bakoro kui alif lam mim pungkasane bakoro kui lillahi jadi leweng enu mojong ngunu kui pancen nabi penyunane yang ngunu kui dong dong berat alhamdulillah siang siang wawu konten konco ketua pengurus daerah muhammadiyah nah keranten kabupaten bupatini ala n.o terus bupatini lek ngongkon ngimami tahlil teng pemda ini kegantian kadang ketua n.o yang ngimami kadang ketua muhammadiyah ini yang digengken ngimami terus orang dikongkon bupati dikongkon muhammadiyah teng rio terus kepingin kenah ini dalili ya tak kenah ini berarti mengikul tahlilan tahlilan nong hadisnya ceptok muhammadiyah muhammadiyah kalau terus akan kok neng tahlilan moco tasbeh subhanallah wabi hamdihi subhanallah sampai moco takbir barang unukui biye biya nabi yungunukui hadis bukhari di kitab di tarikh halaman 184 nali kosa bin muad sedo nabi rawuh takziah nerek nyolati jana zahibun nabi ngantar sampai kuburan sampai pemakaman selesai nah setelah selesai pemakaman nabi ngajak sahabat kabih dijak moco tasbeh ngantos takbir diatas kuburan sahabat dijak unukui sahabat sahabat tangklet lima sabbahta wakabarta alih kagem puno poto nabi kok dadak diwasakan tasbeh takbir diatas kuburan nabi nabi dawuh lakot tadoyako alaihi lakot fasab bahtu wakab bertu alih fa farrojallahu anhu iku mau dengan mata batin nabi perso mayit ini kecepit kuburan orang yang dolim atau orang yang sembrono oleh nyogo sholat wikadang hukumannya kecepit tanah kuburan diabadikan hadis ini oleh idalailah suara rintian suara tangisan ingsan dihimpit bumi dan dibakar itulah balasan insan yang ber dosa hadis itu lagu itu terinspirasi hadis niki kali setelah pemakaman dijak maustasbeh ngantos tak bir nabi dipuntang keleti kagem punopo kok diwajak nengoten iku dawe nabi iku mau kecepit kuburan aku mesta ken terus diwajak nengku alhamdulillah Allah paling ijabah raose malih jem jem bar kuilu halo ngertes mertes maksudnya kau nbahas Pak Alwi nonton apa eh Allah Allah masalah rasim dan Muhammad halo kalau tutup ini masalah ini loh kayak enokan ini loh terus tahlilan datak maus napa malih halo merti merti datak kan maus astagfirullah hal azim astagfirullah oke ngerti kuburan mayit didungakan kui hadisi tengg Abu Dawud nomor 3.221 kanjeng Nabi taksiyah ngantos kuburan selesai pemakaman Nabi Dawud koncom kewacak no istilfar dongak no ben selamat dongak no ben orang redeg mantep nalik ngadepi pitakone mongkar nakir pun sekian banyak yang kami sampaikan tadi pororawo bukti bahwa dengan berahlu sunah wal jamaah meskipun dohirin sejatinya yang kita ikuti hadisi kanjeng Nabi lepboten berahlu sunah wal jamaah senajan gembar gembornya mari kembali kepada Quran sunah lelah tiba malah nabrak sun sunah awas hati-hati pun hadirin rahimahkumullah tentang para habaib atau Pak Alwi paham ini saya Marzuki sangat mengerti bahwa pengkajian tentang nasab itu penting hasil poyongku saya sangat paham sangat menerima bahwa kajian tentang nasab habaib harus dilakukan lamun wongkuing aku ngaku nasab kenaro saya enggak terlalu tertarik untuk melakukan pengkajian karena keturunan kenaro apa duduk keturunan kenaro kita dampak terhadap hukum tapi ngaku keturunan nabi kita berkoron nabi sisi duduk keturunan nabi waning aku keturunan nabi atas nama nabi wian jaman rokok hadis bukhari mengkadapa alaya muta ammidan faliyatabawak maka adahu minan nar sopawo ngewani wani ngapusi mengatas namakan saya loh kan bahaya silahkan ambil tempatmu di neraka masalahi ngunukui terus lek coro quran ngebin wangi ngebin oneng bapake aja dibin neng duduk bapake udau hum li abai him huwa aksatu indallah fa ilam ta'lamu abai ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum insyaallah lagi nui lek quran rosa ngerepek cuman rapayu jadi pengurus ranting ya rapo ngerap Allah masalah sindina muhammad udau hum li abaihim panggil manusia itu ngebin ke bapaknya jangan ke orang lain kalau bukan keturunan nabi jangan dipaksakan bin-bin-bin ini sampai kanjeng nabi raul lah wih lo masalah jadi andai duduk ngaku keturunan nabi gak patek masalah masalah kui ngaku keturunan nabi lah kudu dicek kudu dibuktikan Allah masalah sindina muhammad terus terus kita uman islam ada kewajiban menghormati lep panceng keturunan nabi tenan tenan nabi jawoh tarog tu fikum amrain lantadilu ma intama saktum bihima kitab Allah wa'id roti yang besok mati kanggo sambian kabih yang tinggali perkoro luruh lep kui mau cek tenan selamat kuih leorah ya wih siloko nopo perkoro lor cek lono koran lan keluarga ku ojo mok pulau soro ojo mok dolimi ojo mok larani ojo mok nyek nyek sama ngenyek ngelok anak putuku podok melecehkan baik koran yang ngono kula as'alukum alaihi ajron illal mawad data fil kurba nabi muhammad dawuh dakwah iki aku ranjaluk upah kok dakwah iki aku ranjaluk bayaran mong tak jaluk besok aku mati jokonan kelu keluarga ngunuk kuih haluh jadi penting para rapuh para rapuh ngeklirni ini jadi keturunan tenan para toh pancen keturunan tenan yu ayo kita hormati duduk keturunan ya mending hormati ayah dong penting dikaji penting ya Allah masalah terus ada masalah hukum keturunan nabi tenan wira oleh nrimo zakat orang oleh nrimo sodako apa mana jaluk jaluk tambah rau orang jaluk diwai sodako rau nrimo apa mana jaluk tambah rau leseng repot ni ku kadang kenyataan ten kampung kadang moro ten gula bareng jirene keturunan nabi tapi jaluk arep ora takwai kui wong jaluk arep takwai kui keturunan nabi tenan yu rau tak sodako laku itu spiye mosok yu rau perlu di dikelir ni tenan gula penting mora dikelir ni penting gai koror rawo di intern konco habaib sendiri yang kadang bertamu tengkulo nikku yekerekeran pengkerangan beda pendapat konten habaib sangking bondowoso tindak tengkulo yai rasa percaya karukui duduk keturunan nabi laku wong jawa raro engkau sitok ojo percaya karukui duduk keturunan engkau aku percaya sing ikit tiba sing bener kui tak percaya sing kui tiba yang meneriki tak percaya kabe tiba salah kabe perlu dikaji ya perlu ben klir ngkul dikaji terus beberapa habaib ngarang kitab kados nasok ikut dinia kados risalatul mu'awana kekui karang ini habaib bian mo'arani sing ngarang kui keturunan nabi gara-gara kajian terbukti duduk lalu zaman malih ngarani pengarang naso eh bukan keturunan kanjeng nabi engkau jangan-jangan ilmuni malih rabaroka kuduk sing weding kui paham den kulo jawab ngaji kitab opoy tidak disyaratkan harus meyakini pengarangnya keturunan nabi orang kudu meyakini pengarangnya keturunannya kanjeng nabi ngaji kitab nahwu jurumiyah tuhfah meriti mutamimah kawakib buduriah alfiah ibnu akil muhnillah bib jami udurus ibnu hisam kawabeh kui gak pernah kita yakini pengarangnya keturunan kanjeng nabi ya rapapa tau lho rapapa tau imam madhap papat hanafi maliki safi'i hambali kita ikut madhap papat tanpa meyakini mereka keturunan nabi layo ya rapapa tau rapapa tau akidai dari imam as'ari dari imam maturidi tasawuf dari imam ghozali torikoh dari bahautin anak sabandi langit tau tanpa meyakini mereka keturunan kanjeng nabi ya rapapa tau lho apa apa perah ya rapapa ngaji sohai bukhari ngaji sohai muslim turmudi abu dawud tanpa meyakini satupun mereka keturunan nabi layo sah-sah saja tok tafsir mulai dari kitab tafsir cili-cili jalan lain jamal sawi maroh lebit tafsir munir tabari tobroni kok tobroni kurtubi tafsir kabir ahkamul quran lejasos tanpa meyakini penulis-penulis tafsir ini keturunan kanjeng nabi yora popo ora ora popo lamun bien ngaji naso eh dengan menganggap alhaddad keturunan nabi gara-gara dikaji malih meroh lektiba duduk keturunan kanjeng nabi maka hukum ngaji naso tanpa meyakini alhaddad keturunan nabi wipodokaru ngaji bidaya tul hidayah tanpa meyakini imam ghozali keturunan kanjeng nabi lah yora popo putos porasan yora lah tapi yang jeneng seng orang ulama senajan duduk keturunan nabi ya tetap kita hormati dan kita orang NO dari dulu menghormati ulama siapapun mereka bahkan kita hormati ulama besar padahal mantan maling ikrimah ahli tafsir zaman tabiin koncone mujahid murid ibnu abbas kita hormati ikrimah ahli tafsir besar padahal anak abu jahal ya rapopo masih anak abu jahal ya kita hormati kita tak tim orang pancin ngalim tenan kok jadi koncoyaman rasa khawatir samain tetap hormati pokok akhlak muapi bener pokok ngalim tenan terus ojo ngelok ngelok di Pancasila lalu ojo memalsumah kami pahlawan kami ojo main klaim Indonesia milik wali-wali tarim ojo nguno ayolah hidup bersama negoroniki kita joga bersama lek negoroniki utuh ayem tenter aman joga bersama sing merasakan juga kita semua ngunulu halo halo nah saya minta kami menghormati saya minta kami takzim saya minta kami mahabah sementara kepada kiai kami kustur ada yang bilang kustur itu buta mata buta hati lah aku mau larani hati kok dikongkon mahabah ini sampai ini aku masih kiai menung so minggi lek PSSI dicurangi panggah ngamuk lama sok sangang puluh tambahan malah sangang puluh song biye kita itu siap berukhuah dengan siapapun siap menjalin kerjasama saling menghormati tapi nyonsewu nyonsewu yo saling menghormati ku kene menghormati kono yo menghormati kalau kami tidak memaksa anda harus ikut NKRI jangan paksa kami ikut Yaman bagaimana kami harus ikut Yaman nyonsewu halo bagaimana kami harus tunduk ke Yaman yang hebat Indonesia kok kalau ngajak umat Islam Indonesia supaya kangen kepada Yaman cinta kepada Yaman rindu kepada Yaman aku ini yang melitar asli maka malah ngajit yang berikut aku rindu kepada melitar disini Bandung di Malang ayo kita bangun di Malang orang kok dupeh orang belitar yang disebut pulak balik belitar orang maten hati aku di Malang ayo nyanyi yang belitar yang belitar yang belitar yang belitar ya orang tahu yang Bandung yang Bandung yang kono pulak balik nyanyi ini ya tarim yang nyambo menijan Allah masalah la sidna Muhammad jumlah hafit banyak Indonesia kok kenapa kita harus ikut mereka kualitas kiroahnya lebih fasa Indonesia kok kenyata ini MTK internasional yaman ratau menang loh tenang lagi pulak balik sing menang ya korik cekok Indonesia tenang berlagi jama haji umrah paling banyak gak cekok yaman cekok cekok Indonesia masjid terbanyak tutup arab kok meriki masjid hampir satu juta sa indonesia arab saudi masjid mung songoli kurewu aduh dibanding indonesia kawan apa-apa kalau pinter-pinteran ngerawat njoko makam ulama pinter kene kok makam wali makam ulama jeng saudi dikusur kali wahabi dikusur rata dengan tanah teng meriki makam pahlawan makam ulama kemakam wali sabang sampai merauke uto bahkan banyak pemdam menganggarkan sekian miliar untuk merawat pemukaran makam barang jangan ajari kami bangsa Indonesia untuk menghormati ulama pinter kami kok menjaga makam ulama timbang dan berang sunnah rosul Indonesia gak hanya ngomong gak hanya dakwah gak hanya berteori dan dilakoni tenan wiri dan badas sholat bukhari 3 2 4 orang arab roh dalili indonesia roh dalili tapi arab ratilah koni haji umroh onok toni majid nabawi mari sholat terus wiri dan ora usum datang meriki mantun salam wiri dan nyun sewu sholawatan rame rame temeriki dalili ditok ini dilakoni kumpul sholawatan ewan ewan biasa teng harap sholawatan ewan ewan ya tangkep askar haram langit temeriki haul manakib tangkep askar temeriki haul manakib polisi tentara rawuh melok manakib orang kok malah nangkap mboten hebat indonesia kalau yuk kesini belajar is ok kalau kami harus kesana yuk sebu sebu rone dong dong Allah masalah disini nama nabi ku mekah kok moro-moro yang man ngaku jadi keturunan nabi kui biye lamun sing ngaku keturunan nabi kui wong podo mekah seid maliki mekah nabi mekah seid maliki ngaku keturunan nabi pantes nabi kures seid maliki kures podo kures lamun diarani keturunan yuk pantes nabi margani bani hasim seid maliki bani hasim lamun diarani keturunan yuk pantes nabi ganteng fisik oke seid maliki yuk ganteng fase diarani keturunan yuk pantes haluh nabi fatona terdas berilmu seid maliki ngalim apal ewan ewan hadis ini kule lamun diarani keturunan yuk pantes nabi akhlaki saya sabar jembar dodo gak ngamuan seid maliki sabar akhlaki saya pantes kacang gak ninggal lanjaran lakui nabi mekah dae yaman bongsone bedo nabi kures dae tamimi nabi kures dae hadromi nabi kures dae kohtoni bongsone bedo sukune bedo nabi sabar akhlaki saya dae ngamuan takbir prak malik kita asah pedang nabi sabar di ngamuan rapo doblas bongsone bedo sukune bedo praupane bedo sifat karakter bedo ngaku keturunan dibuk teh karut tes dna ragel nabi terus keperibin kalau orang ngarani bohong bingung abad empat bu buku nasab asli ahmad bin isa al muhajir ini kumung duwe anak teluh haluh mung duwe anak teluh muhammad ali hasan moro moro abad sembilan muncul kitab nasab baru ahmad bin isa al muhajir yang tercatat duwe anak teluh mau yang ngobrol mesti gak paham abad sembilan moro moro ahmad bin isa al muhajir yang di kitab abad empat tertulis hanya punya anak tiga di abad sembilan kajak limang setahun moro muncul kitab baru anak yang malih papat ditambah ubaid lah mba wong wong kuwi lah lah apa bener ubaid lah benar benar anaknya ahmad bin isa al muhajir berdasar kitab abad empat anak emong teluh gak termasuk mba wong kuwi bareng abad sembilan terbit kitab baru ahmad bin isa ketambahan anak siji jeneng ubaid lah mba wong kuwi lek pancani ubaid lah anak ahmad bin isa tenan berarti putu ni nabi berarti wong wong kuwi putu ni kan jeng nabi tapi ubaid lah kui dudu anak ahmad bin isa berarti dudu anak putu kan jeng nabi berarti wong wong kui kabeh ya dudu anak putu ni kan ini kulau takut zaman dui mbah yud zaman londo diketemukan kakaknya mbah yud mu mbah yud mu anak mong telu dari anak telu turun anak bin buy sak menikai moro moro ono wong lio nuntut waris tekan mbah yud jere ni kono ya buyute ngga kakak baru mbah yud mu jere ni anak epapat ayuk nggai akal sehat leono kakak lawas kakak anyar bid kui sing asli kakak lawas apa kakak anyar lawas toh berarti asli kitab nasab abad 4 abad 9 abad 4 kalau itu yang kita yakini asli berarti ubaidilah anak nomor 4 tambahan kui duduk keturunan kanjeng nabi ngonolodong sakniki sing bade dibuktikan niku niku tapi durung durung ngamuk nah sing repot marzuki harap ngomong terang-terangan rawani nah sebab roi suriah ranting yoro dok bolo ranting tapi ranting yang masuk di los nih Allahumma sallala sintina Muhammad terus nama ubaidilah rungu akan niki penting soal roso halo soal roso emosi nama ubaidilah itu dulu yang membunuh cucunya nabi imam kusin masuk akalkah nama ubaidilah dulu membunuh cucunya nabi lalu kelak kemudian nabi dianggap punya anak cucu namanya nama pembunuh nyonsewu sampean si mbien bahmu dipateni semperol lorot tenan hatimu karo semperol jadi tambahan anak itu secara kajian kita wong sing abad 4 anak nomor papat ku renek bareng abad 9 anak nomor papat ku malih enek adik jeneng jeneng orang yang nyonsewu mien pernah ngelarani keluarga besar kanjeng nabi ini masalah dan bagi kita yang berat lagi berorawu cek gampang gak cerita aneh aneh ini guluh cek gampang gak cerita aneh aneh garene nabi imam ali hasan hussein terus sowan yang bayekono ngaji kitab nahu yang ini bayekono lho iso bayekono lho ngalim nahu sorob timbang kanjeng nabi lho kui biye nah lari kakek aneh sekali duduk satu saat iso ngaji moco yasin ping sangang puluh hewu lho kui keperibin matahari oleh kakek aneh disetop dulu tenang lho lho gak cerita mesti sing wuh kapal disetop malekat mungkar nakir di nterokok di di paten ini rumah sakuk dan mikrot sewangi ping pitong puluh langen ini ini gak endang disetop sewa seum mati halu ngelamun ngelamun sing aneh aneh kuih kita harus selamatkan umat pororawuh jangan sampai pikiran kelebonan cerita-cerita kurok kurok gak boleh dong terus pen-pen makam yang asli pejuang jawa tentara di ponegoro misalnya mbah canggah kulo mbah mbah wareng jenengi mbah dermo joyo asli lekadang moro dirubah malih makam al al sopo al sopo bin sopo muniki biyeh kami mohon mohon negara aparat segera menghentikan mereka kalau gak segera dihentikan ada sekian makam palsu diklaim mereka makam ulama makam pahlawan klaim mereka diklaim 200 tahun ke depan anak cucu kita kehilangan bukti untuk klaim nusantara milik anak cucu kita mereka bisa bilang nusantara milik kami karena para pahlawan itu orang dari golongan kami gelobok dini apa gak bahaya bahaya harus segera di stop bukan untuk perpecahan tapi untuk menyelamatkan masa depan bang bang sadong penutup yang paling akhir kajian penting sangat sebab menggilek sambun clear ini keturunan Nabi ini duduk kita uman islam khusus di ahlu sunnah pengen takzim tenan pengen mahabbah tenan pengen tabaruk ngalah barokah dan yang arep mantu calon ini disebut merik ini yang nyebul anak kutun Nabi tenan jalan jeren tenan lelek radikati raditreking kek ragenah sopuk keturunan sopuk duduk panggah remeng remeng panggah campur campur kek sanu kek kek sanu kadung tak anggap keturunan Nabi arep mantu anak tak jak soan benti timbuli benti suwuk tiba keturunan kenaro kenal kepentingan kepentingan mu dewe ya rosa ngajak perang rosa ngajak jihat kong mong mikir kepentingan ni dewe kok dong dong ada tanda tanda baru rahu dari dulu lep pancin anak putun di Nabi tenan katah yang diparingi khosyak katah yang diparingi keis keistimewaan yun saya pulau enggak dah pak di sangking mak karang sonok kan di goro kaya hasbullah insyaallah tasik enggak dah nasab sampai sunang giri kalau nasab wali songo berarti insyaallah keturunan ini dan Nabi ini kulo ngapal ini koran sakulan apal jadi wong wong diparingi keistimewaan raum biasa pancin si enek sambungan kalem riku alfiah ini apal sakjani pengen ngakoni keturunan Nabi alung alung tapi jenik kiai jowo masih menengke kelam ini panggah hem kubluk panggah ireng sarung ngepir kadang ruku rokok labadana apa labadana orang ngawai rata-rata kiai jowo kiai alih bareng wong top ngalim tapi penampilannya biasa mawan beloko soto lasing wong liyo ini pas acara salawatan moco roh ini dibak ila keliru aku ya pulak balik roh pulau ini tas buka pidato wong top top terkenal akhirnya tak buka paru roh elah moco muko dimail keliru corokan milih aku ya milih kiai timbang milih halo halo yang milih kiai taruhan halim orang paling top diantara mereka dari kalangan mereka paling top ini kiai moco hadis ini tak wacone manro aminkum mungkaron balyugayir hubyadi ini kiai moco manro aytul mungkaroh hal mungkono ini menang branding menang cap kalau menang merah kini raditami al paling al gujo al mari lak kono kan al opo al opo wuh ngom ini kini kopi air kono udeng tumbuk bitulas wuh wuh kini kalambih kono gamis kebesaran wuh kini makgurnya kelupol pen kono kocomoto kono tungkat wuh kini tas bed jadi mau melungkar yang diri jili kono wuh wuh pinter jubai pol gamisip pol tas be pol kocomoto pol tungkat pol minyak wangi pol terus ditambah ya kere ya kere tep ya kere lambah ya ngalim ngalim mora iso ya kere ya kere iso ini lak tamu sukang tindak bu sampai wilucing ya mungkin wilucing ngono iso pelajar juban pelajar juban tumbas teken kocomoto ireng tas bayra tuk gede gamisan minyak wangi botol sok nikah peh sen kere taib ya khere humbli ya khere ya khere nge tak so ani al fatihah bismillah yad alhamdulillah yad 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 alhamdulillah rabbil anamin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma takabbal wa ausil wajal wa ahdi sawaba ma karaknah wa nura ma talawnah minal quran wal kalimati tayyibah wal salawati nabawiyya wal azkari wal istighfar wal awraat wal sadakat hadiyyya wazilah wa rahmatan nazilah wa barakatan shamilah wa sadaqatan mutaqabbalah ila sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa ashabih wa jami ikhwanih minal anbiya wal mursalin wal awliya wa shuhada wa shuhada wa shuhada wa salihin wal kurra wal mufassirin wal muhaddisin wal usuliin wal imat il mujtahidin wa muqallidihim ila yawmiddin wa ila arwah jami'i al muslimin wal musliman abaa'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa mashayikhana wa muallimina wadawil hukuki alayna wa man awsana wa stawsona bid du'aa khususan khasah ila mu'assis jam'iya nahdati l'ulama bahashim bawahab mahmisri syagda khalil bangkalan wa khususun ila arwah bah kia mustakim sekalian bah tamsur sekalian bah mesir sekalian bah muntahar sekalian bah hasan ansor sekalian bah mukhair sekalian bah munaham sekalian bah kasan kebumen sekalian bah sendi kromo sekalian kia haji halimi sekalian kia haji halimi bah mukana bah kamsirah bah hajjah siti mariam sekalian bah kia imam sibawih bah kia haji rahmat tailami bah hajjah sofia sekalian bah komarutin bah mahfud allahum 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 aghfir lahum warahum wa'afihim wa'afu anhum in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa'in kanu musii'in fatajawaz an sayyiatihim ijjal kuburahum rawdah min riadil jannah wala tajjal kuburahum hufrah min hufar niran rabbana atina fi dunya hasana wa'afil akhirat hasana wa'ina azab an alhamdulillah ya ramallah